Halo guys, balik lagi dengan Bambang sih Di video kali ini gue akan bahas Dark Avenger Sementara lagi akan rilis di Dragoness Mobile Rilisnya kapan? Dark Avenger ini tuh akan rilis di bulan Agustus 2018 sih coy Jadi minggu depan ya Well, karena sekarang sudah tanggal 21 Juli Mungkin sekitar 2 minggu lagi baru update Nah, disini ada seseorang yang upload video Eh, video Upload fotonya yoh Upload gambat Dark Avenger ini dari official Dragoness M-nya Bang, kok tau bulan Agustus bang rilisnya bang? Gue baca di komen-komennya sih guys Dan disini ada salah satu, mungkin salah satu admin kali ya Ini ada tangannya gini coy Iya, dan katanya disini sebulan dari sekarang Tapi kalau sebulan dari sekarang kan tanggal 21 sekarang Apakah akhir Agustus gitu atau awal Agustus? Sayang banget itu Engineer itu kelas yang magic ya Jadi kalau misalnya gue ubah job ke Dark Avenger ya Berarti gue harus rombak lagi Herald Ray dan juga aksesoris lainnya gitu lah coy Aduh, itu agak ribet juga sih Kenapa juga sih Engineer dikasih magic coy? Aduh Spesial kelas yang magic itu Jadi harus nungguin cleric dulu coy Jadi setelah Dark Avenger itu nanti Silver Hunter Silver Hunter di PC magic Tapi di DNM ini physical Dan setelah Silver Hunter nanti baru spesial kelas dari cleric Yaitu Ark Heretic Well, gue pribadi sih gak begitu suka sama gameplay Ark Heretic coy Dan setelah Ark Heretic baru Black Mara Kalau Black Mara gue masih suka ya Gue suka sama yang Black Mara Dan setelah Black Mara baru deh spesial kelas dari Akademik Yaitu Ray Mechanic Jadi nanti bisa berubah gitu coy Mirip banget sama Iron Man yang Hulkbuster Alfredo-nya ditunggangin coy Oke, berhubung ini tentang Dark Avenger Sekarang gue akan main Dragoness OX China Dan akan pakai Dark Avenger Oh iya, begini aja deh Gue kan ada kelas warrior disini ya Disini kelas warrior gue pengen ubahin ke Dark Avenger aja Nah, ayo kita ubah disini kelasnya Disini gue pakai destroyer sebelumnya Gue belum jalanin quest Dark Avenger-nya yang ini Sebenernya gue kemarin udah jalanin quest yang pertama Nah ini ya, nanti ada quest yang Dua quest gitu lah Seper dua Kalau misalnya kalian main di Dragoness Wack Terus bingung Mau ini Mau ganti Dark Avenger Ini ada quest-nya yang kayak gini Silver Hunter pun juga ada tuh Oke disini ada destroyer gue coy Ini kalau gue reset Ini belum ada ini Dark Avenger-nya belum muncul Jadi harus diselesaikan dulu Dark Avenger-nya Quest Dark Avenger-nya harus diselesaikan dulu Oke Quest-nya lebih susah dari ini ya Dari Silver Hunter Hot Coko Ipung Kebel ya Ganti Woy kambing salah woy Buset Woy sakit banget Woy kok sepertamanya yang susah banget Ini dia What the hell Eh Kanjen juga sih ini Lemparin Terkontaminasi nih ya Kenapa bos Woy Jadi ganteng bos My god bos Ultinya keren banget ya Oh Oh Shot Well terlalu gede sih itu slash-nya Gue lebih suka slash-nya yang DNP Si DNP itu lebih mantep banget Tapi ini GG parah itu Skillnya itu GG parah itu Graffiti Bro Gue gak tau Graffiti apa sih namanya itu ya Gue lupa Apa sih namanya ya Gue gak begitu hapel sih Nah ini main di DNC ini Itu nge-lag-nya bos Susah banget kontrol disini Soalnya nge-lag gitu loh Untuk crescent cliff Mid-air ya Road Wih Ah 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 Malah lama banget Mati kambing Kalau silver hunter cepet banget Ah Nah itu yang skill GG Sakit sekali coy Nanti kita lihat juga ya Ini Persenan Persenan Damagenya Steps masing-masing skillnya itu berapa Co-co-co-co-co-co-co-co-co Oke mati fell suitnya Kalau upcoming update Yang ada di Dragoness Wax Setelah silver hunter Kelas baru Yang akan keluar itu lance ya bro Jadi ditunggu aja Spesial kelas berikutnya Masih lama sepertinya guys ya Oke Sudah selesai questnya Sekarang kita reset Set Reset disini Road Nah Dark opinionnya sudah bisa bos Langsung ganti aja Oke bos Kalian bandingin aja Sama Kelas kalian ya Oke Start dari ultimate Karena Masing-masing Level skill di DNM Sekarang itu sekitar Level 8 ya Level 9 level 8 gitu Jadi gue akan bandingin aja Jadi gue akan naikin Levelnya segitu doang Ntar Kita naikin dulu yang pinggirannya disini Coy Tuh Lihat aja tuh Yang Pasifnya itu ribuan pak ya Tuh Ribuan tuh Tuh Ini Oh ini 400 nih Yang juga chill nih Come to slice Tuh gimana gak sakit coba tuh Nah oke ini dia Mulai dari triple slice Yang pertama Kita naikin ke level 9 10 lah ya Damagenya tuh 2320% Kalau mentok itu Jadi 2400 Ini belum Versi X nya Versi X nya nanti di 45 bro Sabar Sabar Nah ini skill yang dipake di PVE Bagus nih Ini bisa mentok ya Soalnya gue disini Sudah level 100 lebih Oke Kita naikin level Shred Shred Terus yang ini Siapa nih Oh ini sih Tornado muter-muter gitu Oke Damage awal itu 2100 Terus ke Frontsoft disini Damage awalnya 1900 Koldo nya 11 detik Kalau yang ini 19 detik Triple slice 9 detik Yang ini 15 detik Damage awal aja Udah gede banget ya Oke kita naikin Di level 8 2600 Damage ya Di level 10 2850% Ini belum versi X Ingat Nah mentoknya 2950 Terus Crescent cliff mid air nya Damage awalnya 3100 Coldo nya 15 detik Di level 5 6 Itu 3800 Di level 7 4000% Ini udah setara sama Damage ulti ya Bisa dibilang sih gitu Damage ulti pertama Kok kalau damage yang ini ya Aduh gue lupa tadi liat coy Damage ulti level pertamanya Lupa liat Dan level 8 4100 4200 lah ya Ini 4350 Level 9 Level 10 4500 Level 11 itu 4664% 4664% Gila banget Sprot Oke ini Ini belum berubah loh Kalau berubah jadi dark avenger itu Bertambah lagi coy Damage nya coy Gimana gak gila itu Oke naikin lagi Ini di level berapa ya Di level 7 3100% Koldo nya 18 detik Ulalah Oke di level 10 3464% Dan level Maximal itu 3579% Skill 8 nih Onikin Tornado Kita coba Maximumkan juga ini Di level 7 2700 Di level 9 2900 Tiap Tiap level ini Naik 100% ya Oke Yang ini Nah ini kayak skillnya Si LK nih Tapi Koldo nya 27 detik coy Dan damage nya Gak begitu sakit ini Iya Mantok Di level 9 2300% Di level 10 2400% Dengan Cooldown segini Sepertinya ada efek Di buff mungkin Atau gimana ya Gue gak tau Well Mantok di 2520% Dengan Cooldown 27 Dan ini Buff nya Sepertinya Iya ini buff Api nya Naikin disini Oke kita lanjut Ke kelas dark avenger nya Shred Ah Ah ini Naikin 10% Damage Sepertinya ya Naikin level Berikutnya Oh Gak ada perubahan Oh jumlah buff nya Ternyata guys Jadi durasi buff nya Meningkat kalau Meningkat kalau Naik level Tuh Oke Terus yang ini Skill awalnya Damage nya 4032% Dengan cooldown 24 Naikin coba Naikin lagi Di level 5 Di level 6 Itu 5000% Level 9 5600% Level 10 5800 Di level Maximum 6000% Terus Triple slash X Naik 25% Damage nya Tapi Gak ada keterangan Damage sih Disini Kalau DNMK Ada ya Yang ini Naik 30% Front shove Terus Crescent cliff Naik 45% Wow Oke yang ini 40% Juga 45% Juga Oke Itu skill X nya Semua tuh Bukut translate Skill pasif Yang ini Oh fatal hit Berarti critical Meningkat 15% Ini Kelas mastery Satunya itu Meningkatkan Critical strike 15% Kalau yang Di bawah Oh fatal Hit Oh ini Critical damage Yang ini Ini critical strike Yang ini Critical damage Tambah 5% Oh gitu Terus Awakening nya Disini ya Nah ini Buat temen-temen Yang bingung ya Kalau misalnya Main dragoness Awak Awak Cina Terus Pengen jalanin Quest Awakening nya Kalian Nah Menuju ke sini Ya kan Baru Nah menuju ke sini Masuk ke disini Nah ini ada jamnya Ini ya Jadi jangan salah Ini Pukul 17 sampai 24 Jadi jam berapa tuh 15 15 itu jam 3 4 16 17 Berarti jam 5 Bukan jam 4 Berarti Kan ada yang komen juga Tadi tuh Bang ini quest awakening Di dragoness wake Cina itu kapan ya Jadi ada jamnya Dari pukul 17 Sampai 24 Ini Susah banget loh Ini Ini BP nya 1 juta ya Rekomendasi Skill awakening nya Damage nya 8.960% Itu level pertama pak Buset Couldo nya itu 28 detik ya Ini awakening Apa lagi dah Buset dah Triple slash Dan juga ulti ya Awakening ulti ya Dan ini kita coba Masuk ke Nest Agak nge-lag Disini mainnya coy Oke Ya Wacha Oh Langsung bisa diaktifkan Ultinya di atas Ata Aisyah Ya bang Aku gak sakit bang Ini Ini equip gue Yang belum Bagus ya Ah gue pengen coba Crescent cliff Apakah kena Kalau gak stormnya dia Oh kena Ini gak sakit Karena equipnya Yang copo nih guys Jangan salah pak Kalian bandingin aja Itu damage skillnya Dibandingkan Dan kelas warrior lain Oke buff lagi Buff merah Ya telat mulu coy Coy Eh Kok telat mulu sih Tambelnya Oh mati dong Mati dong Oh berubah gitu Ada ininya Kernyata Multi boss Coba ganti 3D What Aduh mati lagi Itu aku kena sih Oke Aja Ah Was Was Kedorong pak Spread Wah gila ini Gue suka banget sama Slash yang itunya coy Yang disco-disco gitu Kabur Tusuk dulu Saret Wow jalan Ternyata Demiknya ya Kayaknya keren-keren nih Dark Avenger Oke guys Itu udah tadi info Dark Avenger Yang akan segera Release di Dragoness Mobile Semoga aja Awal-awal Bulan Agustus ini coy Oke Sampai disini dulu Video gue kali ini Jangan lupa Subscribe Share like And I'll see you guys In the next video Bye-bye